PEMBICARA 1 Nah menurut saya kalau keputusan diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Ketian Lapas untuk memberikan pembebasan bersara tentu sudah memenuhi ketentuan ya karena kan prinsipnya kita bukan lagi sudah berbeda di zaman-zaman sebelum KUHAP dulu KUHAP maksud saya kalau dulu pemidanaan itu adalah sifatnya adalah untuk balas dendam ya kalau sekarang kan konsepnya pemasarakatan kalau ternyata pembinaan di pemasarakatan itu sudah baik maka tentu memungkinkan untuk dilakukan pembebasan bersara dalam bentuk kegiatan untuk bisa berada di luar walaupun masih tetap binaan dari Lapas itu sendiri ini Jessica bebas tapi masih mengajukan PK Pak ini bagaimana Pak? ya Jessica sudah diberi beda antara dia masih berada di dia kan hanya ini bebas bersara ya kan artinya masih warga binaan ya kan? tapi upaya hukum boleh aja dilakukan itu tidak ada masalah tapi dua per tiganya bukan yang belum nah itu yang saya belum tahu ya saya sendiri belum tahu nah nanti akan kita lihat bahwa kalau dia sudah menjalankan dua per tiga dari hukumannya dia boleh berhak untuk mendapatkan itu nah saya belum bisa berkomentar karena saya belum tahu persis menyangkut soal batas waktu tentang masa hukuman yang dia sudah jalani dan berapa besar remisi yang telah dia dapatkan artinya kalau saya belum tahu sama dua per tiga itu bisa diandungir nanti saya belum bisa andungir saya lihat data dulu selamat menikmati di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton!